Inilah hasil dari Full Race Moto2 GP Perancis yang baru saja berlangsung Raul Fernandez berhasil menjadi juara setelah unggul tipis atas rekan satu timnya Remy Gardner di urutan kedua hasil yang positif tentunya setelah meraih posisi pole possession dan mempertahankan hingga menjadi juara di MotoGP Perancis Raul Fernandez sendiri finish terpaut 1,4 detik di belakangnya ada Remy Gardner Kemudian ada Marco Bezeski di urutan yang ketiga dan di urutan keempat ada Tony Arbolino Dan pembalap Mandalika Pertamina Racing Bobe Schneider finish di urutan kelima Di enam ada Marcel Scooter, di tujuh ada Ayogura, di lapan ada Fabio Di Gian Antonio Dan di sembilan ada Simone Corsi Di Gian Antonio sendiri pun merupakan pembalap dari Gresini Indonesia Di sepuluh ada Horgy Navarro, di sebelas ada Somkiat Catra, di dua belas ada Dala Porta Tiga belas ada Wulega, di empat belas ada Rami Res, di lima belas ada Albed Arenas Enam belas ada pembalap kebanggaan Malaysia Hafiz Sahrin, di tujuh belas ada Baltus Lapan belas ada Baldassari, Dixon, dan Celestino Vietti, Tomaso Markon di urutan 21 Dan selebihnya tidak finish, salah satunya ada Bobier, Sam Loewes, dan juga beberapa pembalap lainnya Tentunya ini adalah hasil yang positif bagi Raul Fernandes Selamat sekali lagi untuk Fernandes Selamat menikmati